hasil untuk dirubah sehingga dalam hal ini proses untuk mengganti kata sandi di akun Bank BSI itu sangat mudah dan bisa Halo teman-teman Radar Edukasi pada video kali ini teman-teman kita akan membagikan tutorial terkait bagaimana sih langkah yang mudah untuk teman-teman semuanya ganti password di BSI mobile ya BSI mobile ini salah satu aplikasi yang paling banyak dipergunakan karena kita kerap kali menggunakan BSI mobile untuk melakukan transfer pembayaran pembelian ataupun teman-teman yang ingin top-up ke wallet nah langkah ataupun tutorial untuk teman-teman semuanya yang paling mudah untuk teman-teman bisa transfer BSI maksud saya untuk teman-teman bisa mengganti nom password BSI ini adalah teman-teman bisa langsung mengeklik di bagian BSI mobile nah BSI mobile ini teman-teman ini bisa ada beberapa pilihan ini ada beranda info rekening transport pembayaran pembelian kris dan lain sebagainya teman-teman kalau misalnya mau mengganti kata sandi atau password ya kata sandi yang biasanya dimasukkan ketika kita masuk di awal BSI mobile itu teman-teman langsung aja menuju pada pengaturan kata sandi nah disini langsung teman-teman memasukkan kata sandi atau teman-teman memasukkan sidik jari nah kalau teman-teman mau masukkan kata sandi kata sandi lama kita masukkan terlebih dahulu nah setelah masuk teman-teman itu nanti ada pilihannya mau diaktifkan kata sandinya atau ganti kata sandi teman-teman karena pengen mengganti kata sandi ya teman-teman langsung klik aja di kata sandi dan di kata sandi nah ini teman-teman masukkan kata sandi lama dari milik teman-teman kata sandi lama ini terdiri dari angka dan juga huruf ada huruf kapitalnya satu atau dua gitu ya Nah itu kalau saya sih enam ya enam angka yang dua itu angka yang empat itu huruf itu teman-teman Nah kalau misalnya teman-teman mau menggantinya langsung aja teman-teman masukkan ke kata sandi ini ya teman-teman masukkan kata sandinya masukkan kata sandi yang pengen ganti teman-teman konfirmasi tinggal kalau sudah seperti ini teman-teman langsung klik selanjutnya kata sandi berhasil diubah silahkan login kembali nah ini sudah berhasil artinya kata sandi kita sudah berhasil untuk dirubah sehingga dalam hal ini proses untuk mengganti kata sandi di akun bank BSI itu sangat mudah dan bisa teman-teman lakukan mungkin hanya itu teman-teman video yang bisa kita bagikan terkait dengan cara mengganti kata sandi ataupun password di BSI mobile semoga saja video ini bermanfaat untuk kalian jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like share dan komen ya teman-teman bye bye terima kasih Terima kasih.